Pemirsa keakrapan para penggawa Timnas Indonesia bersama pelatih Timnas Indonesia Sinteyong begitu hangat. Sampai-sampai mereka berani untuk mengerjai Sinteyong, usai latihan di Stadion Madya Senayan. Dalam unggahan di akun media sosial Sinteyong, ia membagikan keusilan para pemain. Sejumlah pemain kompak mengangkat pelatih asal Korea Selatan itu dan mencemburkannya ke kolam untuk berendam. Unggahan dari Sinteyong ditanggapi positif warganet dan banyak yang melihat momen ini sebagai bentuk keakrapan di skuad Garuda. Pemirsa jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Erik juga menyempatkan diri untuk memberikan semangat kepada para pemain sebelum menghadapi Jepang, Jumat 15 November 2024. Satu hari jelang laga pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir melakukan inspeksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan Gelora Bung Karno. Erik memastikan jika sejumlah persiapan telah dilakukan, mulai dari pengecekan rumput hingga kamera pengawas TRC Stadion. Demi mencegah terjadinya kebocoran tiket, Erik Thohir mengaku telah menambah 103 unit kamera pengawas CCTV dengan identifikasi wajah. Tadi inspeksi mengenai CCTV, kan kita nambah 103 CCTV di mana ada face recognitionnya, jadi nanti Garuda ID plus CCTV kita supaya jaga kebocoran tiket bukan karena komersial, tapi ini karena keselamatan. Dan kita didatangi FIFA IFC. Sebelumnya Erik Thohir juga sempat menyapa pemain Timnas Indonesia yang tengah berlatih. Erik menyapa para pemain satu per satu dan berbincang bersama mereka sebelum pertandingan melawan Jepang 15 November 2024. Kehadiran Erik untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para pemain sebelum bertanding melawan Jepang. Di Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.